Halo Football Mania, hari ini kita akan membahas tentang kutukan nomor punggung 7 di Manchester United. Nomor punggung 7 merupakan nomor yang sangat spesial bagi klub yang berjuluk Setan Merah ini. Sejumlah pemain penting dalam sejarah United pernah memakai nomor punggung ini. Sebut saja, ada George Bass di era 60-an, Brian Robson di era 80-an, The King Eric Cantona di awal era 90-an, Sang Maestro Tendangan Bebas David Beckham di akhir era 90-an, dan Sang Fenomenal Cristiano Ronaldo di era 2000-an. Namun setelah kepergian Ronaldo ke Madrid pada 2009, banyak nama-nama besar yang gagal bersinar ketika mengenakan nomor 7 ini. Yang pertama, ada Michael Owen. Kedatangannya dari Newcastle United secara gratis menimbulkan banyak keraguan bagi para fans. Masa kejayaan Owen dianggap sudah habis. Namun, Alex Ferguson mempercayainya. Bahkan memberinya nomor 7. Dan akhirnya keraguan fans pun terbukti. Selama dua musim membela MU, Owen bermain sebanyak 52 kali dan hanya mampu mencetak 17 gol serta 3 asis. Walaupun Owen memenangkan beberapa piala domestik bersama Manchester United, penampilan dan kontribusinya di lapangan dianggap tidak cukup memuaskan. Apalagi jika dibandingkan dengan para pemakai nomor 7 sebelumnya. Selain itu beberapa kali Owen kembali dihinggapi cedera, persoalan yang sudah mengganggu karirnya sejak masih belia. Alhasil, ketika kontraknya habis, pihak klub pun tidak memperpanjangnya. Dan mempersilahkan Owen mencari klub baru. Antonio Valencia Bermain baik di musim 2012 membuat Valencia terpilih menjadi pemain terbaik pilihan pemain dan fans. Atas pertimbangan inilah Alex Ferguson memberikannya nomor 7 setelah Owen. Tetapi, siapa sangka, setelah mengenakan nomor punggung 7 justru permainannya menurun drastis. Valencia mengalami cedera punggung dan itu membuatnya tidak bisa bermain baik. Alhasil dari 40 penampilannya memakai nomor 7, dia hanya sanggup mencetak 1 gol. Musim berikutnya Valencia menolak nomor 7, dan kembali mengenakan nomor punggung lamanya yaitu 25. Dan ajaibnya, Valencia kembali ke permainan terbaiknya. Bahkan di era kepelatihan Van Gaal dan Mourinho, Valencia menjadi pemain yang tak tergantikan. Namun Valencia menyatakan tidak ada alasan negatif di balik keputusannya itu. Valencia menyumbang banyak trofi selama 10 tahun bermain untuk si setan merah. Setelah kontraknya selesai, dia memutuskan bergabung dengan Liga de Cuito, sebuah klub di negara asalnya, Ecuador. Angel Di Maria Didatangkan dari Madrid dengan mahar 75 juta euro, Di Maria menjadi pemain termahal Liga Inggris tahun 2014. Mengenakan nomor 7 Di Maria mengawali musim dengan baik, bahkan dia mencetak gol di partai debutnya di Old Trafford. Tapi sayangnya, semua itu tidak bertahan lama. Seiring berjalan waktu, performanya menurun. Bahkan dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan di sisa kompetisi. Ketika datang tawaran dari PSG di musim berikutnya, tanpa berpikir panjang Di Maria langsung menyetujuinya. Berikutnya ada Memphis Depay. Penampilan epiknya bersama PSV di musim 2014 membuat MU tertarik. Pelatih Louis van Gaal langsung meminta Depay untuk bergabung bersamanya. Dengan mahar 28 juta euro Depay resmi menjadi pemain MU. Depay pun langsung meminta nomor punggung 7 dan berharap bisa menjadi legenda MU. Namun nasib berkata lain, di musim pertamanya berseragam MU dia hanya mampu mencetak 7 gol dari 46 pertandingan. Musim berikutnya Mourinho ditunjuk menjadi pelatih United menggantikan Louis van Gaal. Di bawah asuhan pelatih asal Portugal ini, Depay tersisihkan. Dia hanya bermain selama 20 menit dari 4 pertandingan MU. Merasa frustasi dengan semua ini, dia memutuskan untuk pindah ke Olympique Lyon di pertengahan musim. Pemain berikutnya adalah Alexis Sanchez. Sanchez didatangkan di pertengahan musim 2018 dari Arsenal, melalui pertukaran pemain dengan mehitarian. Melalui video yang cukup mewah, Sanchez diperkenalkan kepada publik bahwa dia akan mengenakan nomor 7. Fans pun menyambutnya dan menaruh ekspektasi tinggi kepadanya. Namun, lagi-lagi, seakan benar-benar terkena kutukan nomor 7 MU, permainannya tidak sebaik saat berseragam Arsenal. Fans bahkan menilainya sebagai nomor 7 terburuk di Manchester United. Dianggap gagal, Sanchez pun dipinjamkan ke Inter Milan. Di bursa transfer musim panas 2020, secara mengejutkan MU mendatangkan Edinson Cavani, yang berstatus free agent, dan tak kalah mengejutkan pula ketika Cavani memutuskan untuk memakai nomor punggung 7. Di musim pertamanya ini, Cavani mampu membuktikan kualitasnya sebagai striker papan atas. Total, dia mencetak 17 gol dari 39 pertandingan di semua kompetisi bagi MU. Manajemen klub pun merasa puas dengan performa Cavani, hingga akhirnya memperpanjang kontraknya selama setahun. Dan para fans Setan Merah pun meyakini bahwa Cavani telah berhasil menghancurkan kutukan nomor 7 sepeninggalan Ronaldo. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Cavani benar-benar sudah mematakan kutukan nomor 7 di MU? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe FootballSaurus untuk info seputar sepak bola yang lainnya.